Halo sahabat youtube, ya videoku kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki pohon durian yang sudah tidak populer lagi ya Misalnya kayak D24 ataupun jenis lokal Kita ganti dengan jenis durian yang lagi naik daun seperti musangkeng ataupun OC Cara ini tingkat keberhasilannya hampir 100% Simak ya videonya sampai selesai Oke sahabat, misalnya kita punya pohon durian yang sudah tidak ngetrend lagi seperti Petro misalnya ataupun D24 misalnya Nah kita mau ganti durian-durian yang lagi naik daun seperti musangkeng ataupun durian OC Kita tidak perlu memotong dari bawah tapi kita cukup sambung saja mulai tengah supaya cepat berbuah karena pohonnya sudah besar Nah kebetulan disini saya menggunakan bibit durian OC Nah yang langkah pertama kita beri tanda saja bagian yang bakal kita tempel atau kita sambung Saya menggunakan sepidol ya kalau kali ini ya Mestinya pakai cutter saja tidak apa-apa tapi kali ini biar kelihatan ini saya menggunakan sepidol ini ya Kemudian kulit luar kita tipiskan atau kita kurangi karena biasanya pohon segini ini sudah ada ketebalan Sehingga nanti saat durian yang bakal kita tempelkan itu ukurannya lebih kecil waktu di tali tidak menempel dengan pohon induk yang besar Langkah yang kita lakukan adalah mengurangi secara hati-hati supaya tidak terkena kayunya dulu Setelah kulit kelihatan tipis kemudian kita gores menggunakan ujung cutter kemudian dilepas seperti ini Nah ini paskambium Lalu kita mal pohon durian kecil yang sebagai entres ya Nah disini Nah kita tinggal menggure sebagian dibalik entres yang bakal menempel di batang besar Setelah kita sayat kulitnya bagian sana kemudian ditempelkan menggunakan plastik Nah seperti ini Maaf pemirsa waktu proses penalian saya tidak memperlihatkan karena Ini di ketinggian kemudian tidak ada yang membantu saat pengambilan gambar Tapi saya rasa pemirsa paham ya Jadi ini ditempelkan seperti ini Pemirsa cek kembali posisi polybag ya Ini kalau saya saya bantu dengan ember supaya tidak goyah saat kena angin hujan ataupun jatuh ya Langkah yang terakhir kita memberi tanda di bagian pohon yang kita sambung itu ya Supaya kita lebih mantap saat memotong bagian setelingnya nanti Kebetulan pohon ini saya lakukan sebulan yang lalu ya Dan saat ini kita sudah satu bulan Dan saya belum akan memotongnya Supaya benar-benar mantap dua bulan atau lebih Rencananya akan saya potong saat usia tiga bulan Biar benar-benar merekat kuat dan menyatu dengan pohon induknya Oke pemirsa terima kasih kunjungannya Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih